bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi pada kajian psikologi spiritual sesi kedua kita mulai masuk ke ranah dinamika psikologis yang nanti akan kita lihat ilustrasinya bagaimana yang ini juga menjadi fondasi dari teori-teori motivasi maupun kepribadian yang nanti akan kita bangun di atas fondasi ini karena dalam psikologi spiritual manusia itu adalah makhluk yang holistik tapi dia dinamik, ilmu itu juga harus terintegrasi alunya ilmu psikologi sendiri, ilmu tentang manusia itu kita dalam perspektif spiritual tidak kita bedakan antara apakah behaviorisme atau kognitivisme semuanya jadi satu sebagai manusia itu adalah satu kesatuan sehingga ilmu-ilmu yang sudah dikembangkan dari aliran-aliran yang lain itu nanti kita serap ibaratnya perkembangan ilmu saat ini itu sudah menemukan banyak mutiara banyak mutiara yang itu sangat berharga cuman mutiaranya itu masih berserakan dan masih belepotan kotoran-kotoran atau hal-hal yang sifatnya setidak esensial nah kita dengan psikologi spiritual ini dengan integrasi ilmu ini mutiara itu kita ambil kita bersihkan, kita integrasikan sehingga dia akan menjadi sebuah kalung mutiara yang indah perlu diketahui bahwa sampai saat ini ilmu psikologi itu aliran-aliran itu masih berdiri sendiri buku teks yang terbaru saja itu ada enam aliran aliran psikoanalisis, aliran kognitif, aliran behaviorisme cultural dan sebagainya dan itu tidak nyambung satu sama lain dan masing-masing itu ada mutiaranya tapi ada potorannya juga nah kita melalui psikologi spiritual ini kita integrasikan menjadi suatu untayan mutiara yang indah yang bersih sehingga kita bisa lebih komprehensif melihat fenomena kehidupan manusia ini metafor yang kedua ketika kita melihat sebuah pohon yang besar, tinggi, menjulang dan sebagainya itu sebetulnya unsur-unsur yang ada di dalam pohon itu itu sudah ada sejak dia masih menjadi biji artinya bahwa ilmu yang sudah sekian luasnya bercabang-cabang, beranting-ranting itu sebenarnya harusnya ada esensinya idealnya ini bukan hanya psikologi mestinya ilmu tentang fisika, tentang alam semesta tentang psikologi itu bisa integrasikan dalam satu esensi yang sama makanya dalam bahasa Inggris itu ada istilah in a nutshell jadi psychology in a nutshell itu artinya ilmu psikologi itu ada di situ semua dalam biji itu esensinya itu harusnya ada jasatu nah ini yang juga masih lacking ya di dalam khasanah ilmu psikologi sekarang ini sehingga ketika kita mau merumuskan permasalahan biasanya kalau kita baca jurnal, semakin banyak jurnal yang kita baca semakin bingung karena nutshellnya itu tidak ketemu alirannya beda-beda bahkan di aliran yang sama pun ketika teorinya beda sudah beda lagi kemarin Pak Fatul Imam mengatakan teori tentang work-life balance itu ada 50 lebih teorinya itu nah ini yang benar yang main esensinya apa nah itu kan contoh bagaimana pohon itu sudah bertumbuh seperti demikian rupa tapi kita hanya sibuk melihat daun-daunnya harusnya kita itu mulai dari biji untuk bisa menemukan bijinya itu maka kita perlu melihat benang merahnya dengan tanda-tandanya bagaimana mencermati kesamaan dan juga esensi dari setiap fenomena yang disampaikan dalam khasanah ilmuwan lalu melihat intisarinya apa dari penelitian yang saya lakukan saya menemukan ada tiga esensi kehidupan atau tiga hukum kehidupan dan tiga konsekuensi yang harus kita hadapi yang kita terima dan ini sampai saat ini ini belum terbantahkan kenapa saya berani menyebutnya hukum karena ini sudah beyond teori karena ini fenomena yang sangat esensial semua manusia tidak peduli dari budaya mana tidak peduli dari jenis kelamin mana usia apa pasti mengalami ini atau memiliki ini nah sekarang kalau ada yang nanti merasa tidak cocok atau bisa membantah ini boleh karena ini di setiap kesempatan selalu saya sampaikan apa itu principle of human life ini yang pertama itu adalah freedom artinya apa artinya bahwa setiap manusia itu memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan memiliki kebebasan untuk memilih setiap manusia sejak lahir itu sudah berbeda-beda mungkin dalam psikologi salah satu manifestasinya ini individual differences dalam dokumen hak asasi manusia disebutkan all human beings are born free di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menganiaya hambanya tapi mereka menganiaya dirinya sendiri sesungguhnya tidak ada bangsaan dalam agama karena sudah jelas mana yang benar mana yang salah tinggal manusia memilih yang mana seorang biya hamka di penjara dia menghasilkan buku ada orang yang di penjara menumpuk dendam itu kan kebebasan dia sendiri situasinya sama tapi perilakunya berbeda sehingga setiap manusia ini dia suka atau tidak ngaku atau tidak itu punya kebebasan untuk memilih hukum kedua semua manusia itu menghadapi ketidakpastian tentang masa depannya dalam hidupnya tidak ada yang pasti dalam hidupnya kecuali mati tapi itu pun kapan belum pasti ya kematian itu sendiri pasti terjadi tetapi kapan terjadinya dimana terjadinya tidak pasti masa depan itu tidak ada yang bisa merencanakan dengan tepat makanya dalam ilmu psikologi sosial itu ada istilah planning policy jadi setiap rencana itu pasti keliru makanya orang kalau membuat perencanaan dengan baik itu harusnya ada plan A, plan B, plan C karena tidak pernah yang namanya satu rencana itu akan terjadi sesuai dengan yang direncanakan itu mesti berbeda tapi mungkin ekspektansi ekspektansi itu bisa membuat kita jadi terkecoh karena dia berusaha memastikan masa depan padahal masa depan itu tidak pasti yang ketiga ketidakberdayaan atau vulnerability artinya bahwa sehebat-hebatnya manusia dia pasti akan jatuh juga dan ini juga sudah diteliti oleh seorang ahli psikologi yang dia mempresentasikan hasil penelitiannya itu dan menjadi the top ten TED Talks jadi sangat-sangat mengejutkan tapi orang tidak bisa membatahnya bahwa sebenarnya manusia itu tidak berdaya kalau Anda sehebat-hebatnya Anda seberaninya Anda lama-lama akan jatuh juga jadi karena manusia itu tidak berdaya maka ada semacam kecemasan atau kegelisahan selalu akan ada usaha-usaha untuk mengkompensasi ketidakberdaya itu itu yang membuat kehidupan ini jadi dunamis nah dari tiga prinsip kehidupan ini ada tiga konsekuensi yang ini nanti juga akan menjadi kunci untuk menuju ke kesehatan mental dan juga kebahagiaan pertama kebebasan itu konsekuensinya adalah tanggung jawab kalau orang itu melakukan sesuatu bukan karena kehendaknya sendiri dia bisa bilang kalau ini bukan mau saya tapi karena manusia itu bebas maka dia tidak bisa menyalahkan orang lain jadi dia suka atau tidak dia rela maupun terpaksa dia harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri karena perbuatannya itu adalah pilihan yang dia sendiri dia harus menanggung akibatnya apapun akibatnya sehingga poin pertama hukum pertama kita untuk bisa sehat secara mental setiap kita mengambil keputusan kita harus selalu memperhitungkan konsekuensinya karena konsekuensi itu adalah keniscayaan yang akan terjadi dari yang akan selalu selaras dengan apa yang kita putuskan nah ini yang sering juga menjadi masalah psikologis adalah ketika orang selalu kaget dengan akibat dari perbuatannya dia tidak menunggu bahwa perbuatannya itu bisa berakibat seperti itu dan dia tidak mau menerima itu jadi stres dia atau dia menginginkan sesuatu yang itu nanti berupa konsekuensi tapi dia tidak mau melakukan sesuatu yang nanti konsekuensinya ke situ semua ilmu pengetahuan itu sebenarnya ingin mempelajari sebab akibat ini dan sebab dari peristiwa yang kita alami itu adalah pilihan kita sendiri itu yang disebut bahwa manusia itu sebenarnya menganiaya diri sendiri ketika dia menerita itu dan ketika dia terdihadapkan dengan konsekuensi tidak semua langsung sadar bahwa itu adalah karena perbuatannya sendiri kalau dalam ajaran Buddha itu disebutkan bahwa sebetulnya apa yang terjadi itu adalah cerminan dari perilakumu gitu kan itu makanya tanggung jawab ini bukan sesuatu yang harusnya terjadi itu memang yang terjadi seperti itu yang pasti terjadi seperti itu cuman tidak semua manusia menyadari itu sehingga dia bermasalah kedua uncertainty itu satu-satunya obat terhadap ketidakpastian itu adalah hope atau harapan harapan itu beda dengan ekspektansi harapan itu artinya dia selalu yakin bahwa akhir itu nanti akan bisa lebih baik dari sekarang harapan itu artinya bahwa dia yakin sesuatu bisa jadi lebih baik atau kalau dalam bahasa Inggris itu everything is going to be alright tapi kalau ekspektansi itu memaksakan kepastian tentang masa depan sehingga ekspektansi itu merupakan resep untuk kecewa jadi kalau kita ekspekt kita misalnya punya syarat ini syarat itu syarat itu itu pasti kecewa tapi kalau kita punya harapan kita tidak pernah kecewa dan tidak pernah putus asa kenapa? kalaupun yang kita perolah itu belum baik kita masih yakin bahwa nantinya akan baik jadi tidak pernah putus yang namanya harapan itu tidak pernah berhenti segala sesuatu itu akhirnya pasti baik kalau belum baik berarti belum berakhir itu kepatah Jerman orang yang bisa menghadapi ketidakpastian itu adalah orang yang penuh harapan orang yang akan menderita menghadapi ketidakpastian itu adalah orang yang kehilangan harapan yang kedua nah yang ketiga ketidakberdayaan ini apa konsekuensi logisnya yang bisa menyelamatkan kita dari ketidakberdayaan itu adalah rendah hati sehebat-hebatnya kita bisa saja besok kita jatuh sepandai-pandai tupai melompat dia akan jatuh juga seberani-beraninya kita kita akan jatuh juga jadi rendah hati ini adalah sikap yang paling aman dan menyelamatkan sehingga kita tidak terlena dengan keadaan yang sedang di atas karena kalau menurut tahu filsafat tahu itu hidup itu seperti roda pedhati itu tahu jadi ketika kita di atas itu artinya kita sebentar lagi akan turun ketika kita di bawah kita sebentar lagi dia akan naik dan ini pernah dijadikan argumen untuk meragukan psikoterapi kenapa itu diragukan karena kalau sampai ada orang membutuhkan bantuan psikologis psikolog atau psikiater itu pasti dia dalam keadaan yang terburuk dalam hidupnya sehingga apapun yang terjadi itu akan jadi lebih baik sehingga apakah itu dia lebih baik karena bantuan psikolog atau psikiater belum tentu karena dia waktu minta bantuan itu dalam keadaan di titik nadir ketika dia sudah berada di titik rendah maka satu-satunya jalan adalah naik sehingga tidak ada yang namanya kepastian bahwa dia itu membahas itu karena ditolong oleh cuman yang jadi masalah adalah ketika orang itu putus asa tadi ini berhubungan dengan harapan karena ketika putus asa dia itu bisa bunuh diri masalahnya pada titik terendah ini yang mungkin titik krusial yang harus di waspadai nah ketika orang itu bunuh diri artinya dia kehilangan harapan padahal seandainya dia ditunda sebentar saja hidupnya akan lebih baik jadi ada buku tentang hope judulnya itu itu di pengantarnya dikisahkan seorang penulisnya ini sebagai seorang psikolog suatu saat ditelepon oleh kliennya jadi apa prinsip roda pedati tadi itu itu sangat sangat powerful kalau kita anda kehabisan uang itu besok akan dapat uang asal anda bergerak tidak putus asa prinsipnya tidak boleh putus asa makanya lingkaran ini harus selalu berputar harapan harus selalu ada kebebasan harus di di exercise dilaksanakannya tanggung jawab harus disadari itu nanti vulnerability itu dengan kerendahan hati juga tidak akan membuat kita jadi lemah jadi ini adalah tiga prinsip kehidupan yang menjadi biji dari segala macam kesehatan mental dan juga apa gangguan mental kalau salah kita dalam nah sikapinya sehingga kalau kita ingin fokus pada kesehatan mental ada tiga hal ini yang harus kita ingat kita harus selalu sadar akan tanggung jawab sadar akan konsekuensi dari apapun yang kita lakukan kita harus selalu punya harapan tidak pernah kehilangan harapan dan kita harus selalu rendah hati karena tidak ada manusia itu yang bisa bertahan sendiri selamanya di atas kemudian saya kira untuk sesi kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati